Monolog seorang veteran yang tercecer dari arsip negara Bendera-bendera berkibar di udara dan orang-orang berteriak telah bebas negeri kita Tapi aku tertatih sendiri di bawah patung kemerdekaan yang letih dan tersuruk di bawah mimpi reformasi Kau pasti tak mengenaliku lagi seperti dulu ketika tubuhku terkapar penuh luka di sudut stasiun jati negara Setelah sebutir perlu menghajarku dalam penyerbuan itu dan negeri ini yang kacau menghuburku dari sejarah dalam gunungan debu Setengah abad lewat kita melangkah di tanah merdeka Sejak Soekarno-Hatta mengumumkan kebebasan negeri kita lantas sekalian dirikan partai-partai juga kursi-kursi kekuasaan diatasnya Gedung-gedung berjulang, hotel-hotel berbintang, toko-toko swalayan, jalan-jalan layang mengembang bersama korupsi, kolusi, monopoli, manipulasi yang membengkakkan perutmu sendiri Sedang kemiskinan dan kebodohan tetap merebak di mana-mana Dan aku pun masih prajurit tanpa nama, tanpa tanda jasa, tanpa seragam veteran, tanpa kursi jabatan, tanpa gaji bulanan, tanpa tanah peternakan, tanpa rekening siluman, dan tanpa istri simpanan Meskipun begitu, aku sedih juga mendengarmu makin terjerat hutang dan keinginan IMF yang makin menggencet kebijakan negara Karena itu, maaf saat engkau menyapaku merdeka Dengan rasa sembilu, aku masih menjawab Belum